Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersama sang istri Ferry Farhati menyempatkan diri mencicipi kuliner khas kota Cirebon, Nasi Lengko, di tengah kampanye di kota Cirebon. Sedangkan Ganjar Pranowo mewasanakan akan menahan napi tindak perdana korupsi di Nusa Kambangan ketika berkampanye di Cirebon, Jawa Barat. Selengkapnya dalam agenda Capres-Cawapres berikut ini. Anies dan Ferry Farhati tiba di Nasi Lengko, Haji Barno, di Jalan Pagingan nomor 15B, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Jumat malam. Dua menu andalan di tempat ini yaitu Nasi Lengko dan Sate Kambing Muda dipesan oleh Anies dan Ferry. Mereka pun menyantap kuliner khas kota Cirebon tersebut dengan cukup lahap. Anies mengaku Nasi Lengko adalah makanan favoritnya bersama sang istri. Bahkan selalu menyempatkan makan Nasi Lengko ketika berkunjung ke Cirebon. Rasanya enak, porsinya pas, suasananya pas, dan asapnya juga pas. Karena asap dari mereka memanggang sate itu pasti seruangan itu penuh. Dulu tempatnya masih kecil. Jadi dulu saya sering ke sini, dari Jogja mau ke Kuningan, naik kereta api, berhenti dari stasiun ke sini dulu, makan terus baru meneruskan perjalanan ke Kuningan. Dan kalau naik mobil juga gitu, kita mampir, makan di sini, terus meneruskan. Jadi sampai sekarang rasanya masih sama, kenangannya tidak pernah terlupakan. Dan malam hari ini kumpul dengan begitu banyak teman-teman yang mendorong perubahan ke Cirebon. Capres nomor urut 3 Ganjer Pranowo mewacanakan akan menahan napi tindak pidana korupsi di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah jika dirinya terpilih menjadi presiden. Hal tersebut dikatakan Ganjer saat berdialog bersama ribuan mahasiswa dalam kuliah kebangsaan di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ganjer mempunyai misi untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan berintegritas. Ganjer pun berharap dapat terus menekan kasus korupsi dan membuat Indonesia semakin unggul di mata dunia. Kemudian orang sudah marah pada situasi yang koruptif, maka mesti kita lakukan tindakan yang ekstra. Penguatan KPK, membuat KPK makin independen, dan kita bawa pejabat yang koruptor ke Nusa Kambangan, agar kemudian dia bisa memahami, mengerti untuk tidak melakukan. Sedangkan calon presiden nomor urut dua sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan aksi masak besar di Celincing Jakarta Utara. Usaha ikut memasak, Prabowo pun langsung menyantapnya. Kehadiran Ketua Umum Gerindra ini diiringi tarian gemoy oleh warga sekitar. Prabowo juga tampak ditemani oleh youtuber Bobon Santoso. Tak lupa, Prabowo juga kerap membagikan kaos untuk para warga. Selain memasak, Prabowo juga membagikan makan siang gratis. Pembagian makan siang dan susu gratis ini merupakan program Andalam Prabowo Subianto selama masa kampanye sejak akhir November lalu. Program ini diharapkan dapat mencegah serta menekan angka stunting. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.